Assalamualaikum Sobat Football United Jadi dari interview yang dilakukan oleh pihak Kabar udah pihak Manchester United ya Dengan pemilik baru Serjin Ratcliffe Ada, gue ambil dari manunited.com Serjin Ratcliffe ini memberikan pesan kepada fans Manchester United Yang disampaikan juga ketika interview tersebut Langsung aja gue artikan ya Kalau Serjin Ratcliffe mengatakan kalau tujuannya Salah satu tujuannya adalah mulai bekerja Untuk mempercepat proses dimulai dari hari ini Dia mengatakan jadi pesan untuk fans Saya pikir jelas prioritas kita adalah Dengan performa Manchester United di atas lapangan Jadi kita ingin Manchester United untuk menjadi penantang Premier League Penantang untuk Champions League Ini tentang Manchester United Ini merupakan klub terbesar di dunia Jadi ini harus bermain atau memainkan ya Sepak bola yang terbaik di dunia Namun demikian ini bukan pergantian yang mudah Kita tidak bisa hanya berganti sebuah pergantian Dan tiba-tiba Manchester United akan bermain sepak bola di level Real Madrid Karena mereka tidak seperti itu selama 11 tahun terakhir Jadi ini akan membutuhkan waktu dan membutuhkan kesabaran Hal yang penting adalah saya pikir Kalau semua kita ini mengamati tentang Manchester United Perkiraannya sekitar 2 atau 3 musim ke depan Dan perkiraannya ini juga harus menuju ke arah yang lebih bagus Jadi saya pikir ini bagaimana kita ya Harus diukur oleh fans Artinya bagaimana fans untuk mengukur kinerja dari Ineos ini Paling tidak selama 2 sampai 3 musim ke depan Saya akan meminta sedikit kesabaran Tapi tentu saja Anda tahu Performa klub ini ada di pundak kita Di pundak saya lebih khususnya Tapi juga Dave Breswold Yang tentu saja akan sangat terlibat Dan juga orang-orang lain yang ada di klub Kita harus mengambil sesuatu yang memang sulit Dengan mulus Ketika kita sukses Itu oke, itu bagus Tapi saya pikir ini akan Bagus ya Untuk mengambil sesuatu juga Dari hal tersebut Dan kalau kita tidak sukses Dan ini akan tanggung jawabnya ya Akan berada di pundak-pundak kami Jadi kita menerima segala tanggung jawab Dan kita akan sangat-sangat fokus Untuk melakukan hal-hal yang kita bisa Dan ya hal-hal yang kita bisa juga Untuk mengembalikan Manchester United Kepada sisi kemenangan Itulah kenapa kita ada di sini Wow, jadi Serjin Radcliffe ini jelas Menyampaikan ambisinya Untuk membawa Manchester United ini Menjadi penantang di Premier League Menjadi penantang di Champions League Dan ingin mengembalikan Manchester United ini menjadi Tim yang Meraih kemenangan demi kemenangan Performa di atas lapangan juga yang terbaik Serjin Radcliffe menyebutkan Bagaimana Manchester United ini Sejatinya adalah klub terbaik di dunia Dan dia ingin mengembalikan Klub ini ke posisi tersebut Namun Serjin Radcliffe juga mengingatkan Khususnya untuk fans nih Dia sudah membuat trajektori Ataupun juga rencana perkiraan Ini tidak bisa dalam waktu yang singkat Tidak bisa melakukan pergantian yang mudah Switch on, switch off, switch on Perganti-ganti begitu saja Tidak bisa Dia tadi mengambil contoh Tidak bisa Tiba-tiba terus Manchester United ini akan Se-level dengan Real Madrid Atau mungkin se-level dengan Manchester City Musim depan langsung Apa namanya Bersaing Untuk gilar juara Premier League Tidak bisa demikian Kalaupun itu terjadi Ya pastinya gue syukurin Tapi gue juga harus realistis Enggak Sering juga gue sebutkan Apa yang diraih oleh Eric Ten Ah musim lalu ini ketinggian Sehingga ini membuat terlena Banyak fans dianggapnya Oke musim lalu peringkat ketiga Satu trofi Satu final Berjalan lumayan di Europa League Musim ini kita bisa dapat semuanya Atau kita sudah bisa Menjadi tim yang dengan rutinitas kemenangan Dengan stabil penampilannya Dari satu pertandingan ke pertandingan lain Sehingga kita juga bisa bersaing di posisi atas Tidak demikian Apa yang terjadi di musim Pertamanya Eric Ten Hag Menurut gue ini di Luar ekspektasi Ini overachieve Bahwasannya Manchester United Belum berada di level tersebut Dan di musim keduanya Baru perlahan terlihat Sebenarnya Manchester United Itu ada di level apa Masih berantakan Dan Sir Gene Ratcliffe juga Menyadari hal tersebut Sehingga dia jelas mengatakannya Ini pergantian tidak mudah Perubahan ini tidak mudah Ada banyak yang harus dilalui Dan dia menginginkan hal-hal tersebut Ini yang keras Yang susah Ini bisa diproses dengan mulus Dengan halus Tapi dia juga meminta kesabaran Dari fans Dia meminta paling tidak Dua sampai tiga musim Dan ini penting untuk diketahui Dan juga disadari Bagi para fans Manchester United Karena nanti ada turunannya Ini baru bekerja ya Ineos Bahkan belum full Baru musim panas nanti Kan ya Omar berada Mungkin juga Dan Ashworth Dan lain-lain Baru akan mulai Dan Ya perkiraannya Dua-tiga musim ke depan Artinya apa Selama dua-tiga Dua sampai tiga musim ke depan Manchester United ini Belum berada pada Jalur persaingan Gelar juara Bahkan untuk bisa lolos Ke zona Champions League Contohnya ini Masih akan keras sih Perkiraan gue demikian Sekalipun gue berharap Ya Manchester United Bisa paling tidak Seperti kayak musim kemarin Tapi secara realistis Sergeant Ratcliffe ini kan Tidak sembarangan Ketika dia menyebut Angka dua sampai tiga musim Ketika dia menyebut Perubahan ini Tidak mudah Dia pasti sudah punya data Dia sudah punya perhitungan Dia sudah punya kalkulasi Sehingga dia berani mengatakan Di interview tersebut Oke angkanya seperti ini Dua sampai tiga musim Nah ini turunannya apa ya Makanya Performa dari Manchester United Selama dua sampai tiga musim ke depan Ya masih akan labil Masih mungkin bisa menang Menghadapi tim papan atas Kalah menghadapi tim papan bawah Ataupun sebaliknya Minggu ini tampil luar biasa Minggu depan masih goyah Akan seperti itu menurut gue Dan gue secara ringan amatiran Sebagai fans Ya gue siap gitu loh Bawasannya juga Pemain-pemain yang ada Tidak langsung bisa nyetel Settle Masih tetap ada proses Mungkin Sesuatu yang sangat Bisa banget terjadi Pemain butuh waktu juga Karena pemain ini Ya Mereka juga butuh support Mereka butuh guidance Bimbingan Butuh Fasilitas Butuh banyak hal Yang saat ini Di Manchester United Sedang berubah Hal-hal tersebut Sehingga ya Agak Mungkin wajar juga ya Mereka agak sedikit Dalam tanda kutip Agak Masih merabah-rabah juga Mungkin agak hilang Arah sedikit Sebelum nanti Patok-patok ya Ataupun guidance-guidance Itu tercipta Dihadirkan oleh Ineos baru Mungkin akan lebih Lebih mulus Jalannya Dan itu membutuhkan Dua sampai tiga musim Kedepan Dan ini harus Betul-betul dipahami Gue sering mengatakan Kalau apa yang terjadi Selama 10 tahun terakhir ini Sangat berat Bagi Manchester United Kerusakannya sangat parah Karena ini Betul-betul Rusak dari strukturnya Dan Bangunan ini Sudah berdiri Ketika diperbaiki Tidak mungkin diruntuhkan Dan memperbaiki Struktur-struktur ini Kan butuh Karena tingkat kesulitannya Cukup tinggi Sehingga butuh juga Yang namanya Kesabaran Apa yang dilakukan Oleh Ineos Merekrut Pihak-pihak Yang memang terbaik Di kelasnya Omar Berada Sekarang Mengincar Dan Ashworth Kabarnya juga Jason Wilcox Dan beberapa posisi lain Ini Sepintas seperti Kayak luar biasa Tapi gue menilai Bahwasannya Memang ini yang seharusnya Dilakukan oleh klub Terbaik di dunia Lihat bagaimana Real Madrid Melakukan apa Siapa-siapa saja Yang ada di manajemen Barcelona Seperti apa Di Liga Inggris Lihat Liverpool Bagaimana mereka Membangun struktur Ketika Jurgen Klopp Datang pun juga Struktur tersebut Sudah jelas Sehingga Jurgen Klopp Bisa diberikan waktu Dengan tolak ukur Yang jelas Arteta pun juga Demikian Diberikan support Dan tolak ukur Yang jelas Sehingga beberapa Musim awal Agak goyah Tapi gak apa-apa Ada Poin-poin yang Dilihat Oke ini on the track Go on Lanjutkan Gak masalah Pep pun juga Demikian Sebelum hadir Di Manchester City Kerangka-kerangka Orang-orang Pihak-pihak Yang pernah bekerja Sebelumnya Di Manchester Di Barcelona Dihadirkan dulu Sehingga ketika Pep Datang Dia sudah sangat nyaman Langsung bisa Nyetel dalam waktu Yang tidak begitu lama Untuk meraih langsung Gelar Liga Inggris Tapi bagaimana Mereka berjuang Terus-menerus Untuk mendapatkan Gelar Liga Champions PSG Di Eropa Contohnya Bagaimana mereka Terus konsisten Dan banyak klub lainnya Manchester United Harus berada di Poin tersebut Konsisten Tapi dengan Pakem yang jelas Selama ini Manchester United Konsisten Untuk Berjalan Tanpa pakem yang jelas Akibatnya apa Berantakan Dan ini sekarang Yang Menurut gue Sedang dilakukan Oleh Ineos Membuat Pakem yang jelas Di klub ini Dimulai dari Struktur Strukturnya Jelas juga Dipusatkan di Recruitment duluan Karena memang Ini yang mungkin Yang dinilai Yang paling parah Kerusakannya Anyway Itu tadi Pesan dari Pemilik baru Manchester United Sergei Radcliffe Pesan yang menurut gue Sangat masuk akal Sekarang tinggal bagaimana Para fans ya Terutama gue Saya ringan amatiran Menyerap Pesan tersebut Dan memproses Dan tinggal Diimplementasikan Di ekspektasi gue Tiap musimnya Seperti apa Tiap pertandingannya Juga Seperti apa Kurang lebih demikian Bagaimana Menurut sobat Kupul United Silahkan drop Di kolom komen Terima kasih sudah Menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton